yo 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 what's up guys welcome back to my channel Oke jumpa lagi dengan saya Reza dan pada kesempatan kali ini kita mau unboxing bukan unboxing ya tapi review review untuk produk Nike nya disini ada Nike blazer Oke eh untuk Nike blazer ini adalah Nike model vintage ya eh Nike blazer mid 77 vintage dengan warna Particle Gray Dark smoke Gray dengan ukuran 42 setengah ya Europe panjangnya 27 cm atau di ukuran UK itu delapan ya ukuran delapan Oke langsung aja tanpa panjang panjang lebar kita akan buka produknya dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel video saya ini agar semakin berkembang like video ini jika teman-teman suka dan bagikan buat teman-teman kalian yang lainnya biar pada tahu Oke langsung aja kita buka dibuka dulu apa kardusnya ya dulu ya kardusnya dulu aja kali ya Nah kardusnya dulu nih guys nih buat teman-teman yang pengen tahu untuk Nike blazer mid 77 vintage nya yang original atau authentic ya kita bilang authentic itu seperti apa untuk kardusnya ini warnanya orange ya kita akan bicara warna kardus dulu ini warna orange biasanya sebelumnya naik itu kan warnanya merah tapi banyak ada juga yang pakai warna hitam dan kali ini warnanya orange tergantung jenis sepatunya ya dan ini boxnya made in China ya sisi kanan ini ada logo nike sus ini sampingnya juga sama ya terus di samping kirinya nih atau samping kiri apa kanan nih namanya disini dia ada stiker ya jadi ini stiker bukan sablonan ya bukan istilahnya cetakan di hidus tapi ini stiker oke disini karena dia kita back buat teman-teman yang pengen tahu nih kalau dia produk lokal made in Indonesia misal ya misal dia made in Indonesia disini akan tertera nama PT-nya misalkan PT apa gitu ya eh apa produk produsennya ya produsennya PT apa tapi karena dia ini eh made in Vietnam ya teman-teman ya karena dia made in Vietnam berarti kan kita harus impor ya supaya di Indonesia ada maka disini ada namanya importer disini nah teman-teman harus tahu ya antara importer dan produsen berarti bedanya seperti apa nah karena dia importer berarti ini kan produk Vietnam disini importinya PT Nike-nya sendiri ya oke untuk komposisi material bagian atas ini 85% tekstil 15% kulit dan sol bagian bawahnya 100% karet oke disini dia juga ada tulisan Nike sports ya teman-teman baca sendirilah belibat nanti bacanya oke lanjut lanjut eh kode artikel ya teman-teman harus tahu disini ada kode artikel dj4648073 ya Hai terus disini ada nomor barcode ya nomor barcode kok ini nanti yang harus ada di sepatunya ya sama artikel ini ini harus sesuai Oke lanjut kita buka seperti ini ya teman-teman ya dalamannya untuk kertas polos ya tipis dan ini sepatunya kita akan keluarkan ya Nah di kardusnya ini ada ini stiker apa nih YDM atau apa ya saya enggak tahu oke itu nih kita taruh lagi oke keluarin dulu isinya dikeluarin oke bonus nih bonus kertas ya ya kurang lebih seperti ini ya bentuknya kita akan cek di bagian mana dulu nih teman-teman mau di cek bagaimana dulu kita cek ke kode artikel kali ya kode artikel aduh ini agak ribet nih saya buka dulu nih ini talinya cukup panjang juga ya temen-temen ya Oke ini kenapa saya mau review ini karena ada request dari pemirsa dia pemirsa dari teman-teman coba Bang review untuk blazer mid vintage nah ini saya baru dapet produknya karena asli barangnya susah dan apalagi kalau kita mau cari yang produknya yang model lama tuh yang hitam putih itu susah sekarang udah jarang ya temen-temen ya Hai dan ini baru dapet nah ini untuk artikel sama ya DJ 4648073 oke dan disini ada kode barcode disini eh kode kode apa nih Q apa ya namanya ya QR ya pokoknya kode barcode ini bisa kita scan ini nanti langsung masuk ke situs Nike nya ya oke eh kita cek dulu ukuran sudah sesuai 8 42 setengah ya panjangnya 27 cm made in Vietnam dan ini di jahit ya di jahit di samping eh kode artikelnya DJ 46073 dan eh ini yang saya bilang tadi nih ya temen-temen harus tahu ya 194 958 22741 816 194 958 22741 816 194 958 22741 816 194 958 22741 816 194 958 22741 816 ini harus dipastikan ini sama dengan yang tertera di sepatu ya teman-temannya di dalam sepatunya ini yang bagian kirinya ya kita akan cek yang di bagian kiri juga sama ya teman-teman kalau mau memastikan dilihat dari itu dulu ya dari kardus ke dari kardus ke kurang sama ya terus kita cek apa dulu nih nah ini saya dapatnya untuk Nike blazer mid vintage dapat warna yang abu-abu ini ya teman-teman ya karena nggak dapat warna hitam putihnya yang kulit itu jadi dapat seperti ini kita akan cek dari ini dulu ya satu untuk kita review tali sepatu ya tali sepatu ya tali sepatu ini warnanya biru muda ya teman-teman biru muda terus untuk di lidah sepatunya dia modelnya seperti ini kayak dia nggak selesai jahit ya tapi bukan karena dia oh ini paus itu karena jahitannya nggak sesuai itu nggak selesai dia memang modelnya seperti ini ya teman-teman ya untuk lidah sepatunya modelnya seperti ini seperti nggak selesai dikerjain gitu gitu dan ini busanya lumayan ya busanya di ini agak tebel terus di bagian lidah sepatu lagi di ini ada jahitan ya bodiran Nike dengan love Nike with love ini mungkin karena dia waktu itu launching di Februari ya mungkin bertepatan dengan hari Valentine mungkin mungkin ya jadi dibuat sepatu yang edisi khusus Valentine kali ya saya juga nggak tahu dan ini bahannya denim ya bahannya jeans yang tebel nih jeans tebel yang dia itu nggak melar kagak melar jeans apaan terus untuk bagian dalam dulu aja lah ya bagian dalam solnya ini untuk sebelah kanan ada logo Nike dan sebelah kiri ada logo love nya ya ini di print atau di ini ya wah ini dilem ya teman-teman nggak bisa dicek untuk solnya kita nggak bisa ambil jadi dia dilem untuk installnya dilem ya oke terus ini untuk jahitan dalam dia ada bahan kanvas juga ya terus ini apa ini bahannya nih empuk-empuk inilah pokoknya dia ada busanya lanjut kita ke bagian upper ya upper nya ini dia bahan kanvas ya teman-teman bahan kanvas ini seperti ini ini ya ya detailnya dan dia biasanya ya kalau yang itu dia kan banyak sweat disini ya sweat depan sweat ini sweat nah ini dia bahannya denim jadi denim kanvas nah ini bahan kanvas juga di jahit ya disini untuk logo sus ya oke ciri-cirinya seperti ini bahan kanvas dan di lubang sepatu dia bahannya sweat ya ini bahan sweat sweat ini kulit asli atau bahan sweat aja ya saya nggak tahu nih kayaknya sweat bahan sweat kulit sweat atau sweat aja ini ya dan bagian depan seperti ini ya ini bahan sweat dan ini bahan kanvas ya ini untuk bagian dalamnya udah sore nih udah jam 6 jam jam 6 dikit lagi mau maghrib oke kita percepat aja ya teman-teman ya eh seperti ini untuk model bagian dalamnya ya eh bagian dalam sebelah dalam sisi dalam dan untuk bagian belakangnya oke ini ada tulisan Nike dengan bahan denim dan ini di bordir ya ini di jahitan bordir untuk logo tulisan Nike nya ya oke teman-teman bisa cek bahannya bordir dan ini bahannya denim ya nah bahan jeans denim ini ini harusnya nyatunya ya seperti inilah memang bisa cek ya nah kurang lebih bahannya seperti ini ya dan ini bahannya cukup tebal ya agak kaku cukup tebal untuk bahan kanvasnya untuk yang kiri sama ya kita percepat aja langsung sama sweat ya bahan denim oke sweat kanvas kanvas dan ini kanvasnya dijahit ya teman-teman ya lanjut ke bagian belakang juga sama ya tulisan Nike nya dia tiga bordir oke kalau kita perhatikan kedua sepatu ini ya kanun kirinya oke lanjut ke bagian bawah untuk outsole nya outsole dia bahannya rubber ya harus katanya sebaan rambut ini dia agak kaku dan ini modelnya kayak kulit jeruk ya tuh kayak kulit jeruk dan ini di depannya juga sama tapi lebih bagus ya kayak motifnya kayak motif apa nih tulisan Y oke apa-apa ya dan di bagian telapak bawahnya seperti ini ya temen-temen ya dia warnanya sebetulnya warnanya gak putih-putih banget kayak warna broken white kayak warna broken white kayak warna broken white kayak warna broken white oke seperti itu ya untuk bawahnya untuk bawahnya dia gak ada tulisan Nike ternyata gak ada tulisan Nike depan juga sama belakang juga sama untuk bawahnya polos dengan model kulit jeruk dan di depannya dia kayak bahan apa tuh namanya tuh eh kayak vulkanisir gitu kali ya ya ini bagian dalam tadi naiki untuk yang kirinya love oke kurang lebihnya seperti itu kurang lebihnya seperti itu ya temen-temen ya nanti kita akan coba on fit nya seperti apa berhubung sudah masuk waktu maghrib maka videonya saya skip dulu nanti saya akan langsung untuk on fit nya seperti apa oke thank you temen-temen yang udah nonton video ini subscribe jangan lupa subscribe video channel saya ini agar semakin berkembang dan juga like video ini ya kita akan lanjutkan nanti dengan video on fit nya oke selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat temen-temen yang beragama islam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati